Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Alvareanda Kisah yang berjudul Pocong itu ibuku Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sosok yang ada di belakang tari tersenyum bahagia melihat kebahagiaan antara suami dan anaknya Ada rasa sedih di hatinya Karena ia tidak bisa hadir menemani kedua orang yang sangat ia sayangi Andai saja aku ada berada di tengah-tengah mereka Mungkin aku adalah wanita paling bahagia di dunia Karena memiliki suami dan anak yang sangat baik Tidak Ayah tidak berlebihan tari Kamu memang sangat cantik Persis seperti ibu Lagi Budi hampir saja keceplosan menyebut nama ningsik Ibu lagi Ibu siapa yang ayah maksud itu? Sudahlah Tidak usah dibahas Ayah ini sudah tua Selalu salah bicara Maksud ayah itu seperti mamamu Ucapnya beralasan Ayo cepat naik Takut keburu hujan Pakai helm ini Titanya kemudian memberikan helm kepada tari Tari segera meraih helm yang diberikan oleh ayahnya Lalu memakainya Kemudian ia naik ke atas motor Dan duduk di belakang Budi Pegangan dia Ayah mau sedikit ngebut Soalnya langit sudah mulai gelap Takut hujan Tari mengangguk tanda mengerti Budi menjalankan mesin motornya Dan melaju dengan kecepatan cukup kencang Membelah jalanan yang cukup padat Untung saja Budi hanya menggunakan sepeda motor Jadi ia bisa lebih leluasa menyalip kendaraan yang lainnya Cuaca sedang buruk saat ini Angin cukup kencang dan terasa dingin Budi terus melajukan motornya dengan kecepatan tinggi Berharap akan segera sampai rumah sakit Sebelum hujan turun Tidak seperti biasanya jalanan macet Karena bukan kota besar Jadi hampir tidak pernah macet separah ini Tumben macet Biasanya jalanan disini tidak pernah macet separah ini Ada apa sebenarnya Apa ada yang membuat jalanan ini begitu macet Budi bertanya-tanya Ia pun merasa heran karena jalanan begitu macet Ia mencoba bertanya pada pengendara lain Yang sama-sama menggunakan sepeda motor Yang berada di sampingnya Pak Ada apa di depan Tumben sekali macet parah seperti ini Tanya Budi kepada seorang pengemudi motor Yang berada di sampingnya Katanya di depan sana ada kecelakaan pak Jawab pengemudi itu Mulut Budi membulat membentuk huruf O Dan mengangguk-anggukkan kepalanya Memangnya parah ya pak Kok macetnya sampai panjang seperti ini Iya Katanya sih mobilnya menabrak pohon besar yang ada disana Kemudian pohon besar itu tumbang Dan menghalangi jalan Di depan sana ternyata ada kecelakaan tunggal Mobil pickup menabrak pohon besar Saking kerasnya tabrakan itu Sehingga membuat pohon besar itu tumbang Dan menutup jalan Membuat jalanan menjadi macet Pengemudi mobil pickup itu masih selamat Hanya saja kakinya tercepit Dan mengakibatkan retak di tulang kakinya Dan sedikit luka di bagian pelipisnya Pengemudi itu masih sadar Dan masih bisa berbicara dan menjelaskan Bagaimana ceritanya ia bisa menabrak pohon besar Sepertinya kita harus putar arah tari Pasti akan lama jika harus menunggu disini Iya ya semoga saja masih ada jalan lain Untuk meluju rumah sakit Dan kita akan sampai disana sebelum hujan turun Perbincangan antara budi dan tari Didengar oleh pengemudi yang ada disampingnya Bercuma putar balik pak Lihatlah ke belakang sana Padat oleh kendaraan Budi dan tari menoleh ke belakang Ternyata benar Di belakang sangat padat oleh kendaraan Tidak ada celah untuk motor bisa putar balik arah Dengan terpaksa budi menunggu kemacetan berakhir Sedikit demi sedikit kendaraan bisa bergerak Meskipun hanya beberapa jarak saja Setidaknya bisa mengurangi kemacetan Hampir satu jam lamanya budi ikut dalam kemacetan itu Motornya mulai berjalan melewati mobil yang mengalami kecelakaan Budi sempat melihat pengendara mobil yang mengalami kecelakaan itu Ia masih terduduk di jalan Dan dikerumuni oleh masyarakat sekitar yang membantunya Budi sempat melihat wajah pria yang mengalami kecelakaan itu Wajahnya seperti tidak asing Bukankah itu barok? Matanya menyipit Ingin memperjelas penglihatannya Karena jarak yang cukup jauh budi tidak dapat melihat dengan jelas Siapa pengemudi mobil yang mengalami kecelakaan itu Sementara itu Tari melihat sosok pocong berada di antara kerumunan Sosok pocong itu tidak menyeramkan Matanya menata pada Tari Wajahnya putih bersinar Ia merasa wajah pocong itu sangat mirip dengannya Tari sampai meraba-raba wajahnya sendiri Sosok pocong itu tersenyum kepadanya Ayah Tari menepuk bundak sang ayah Kenapa? Saud budi ia menoles sesaat Kemudian matanya kembali fokus ke depan Apakah ayah melihat sosok pocong di antara kerumunan itu? Jangan ngacau kamu Mana ada pocong? Tapi ya Tadi Tari benar-benar melihatnya dengan jelas Ada sosok pocong di tengah-tengah kerumunan tadi Tari tidak mungkin salah lihat Seru Tari meyakinkan ayahnya Sudahlah Mungkin itu hanya halusinasi mu saja Cuaca sedang tidak bagus Gelap Jadi mungkin itu hanya kabut saja Ayah Sosok pocong itu tersenyum kepada Tari Wajahnya putih bersinar Tidak seram sama sekali Tari masih mencoba meyakinkan ayahnya Akan tetapi Budi masih tidak menanggapi ucapan Tari Lalu terus fokus ke depan Jalanan yang dilaluinya Kini dalam keadaan normal lagi Budi kembali mengemudikan motornya Dengan kecepatan tinggi 30 menit berlalu Akhirnya mereka berdua Telah sampai di rumah sakit Ayah Tari takut Memarah Karena ayah membuat Tari ke rumah sakit ini Untuk menjenguk Kak Sela Ucap Tari Tangannya merangkul lengan Budi Berjalan di lorong rumah sakit Tari tidak usah memikirkan hal itu Ada ayah di sini Mamamu tidak akan berani marah sama Tari Tenanglah Ada ayah di sini Budi mencoba menerangkan putrinya Mengelus lembut tangan Tari Yang menempel pada lengannya Tari masih memikirkan Sosok pocong yang ia lihat di jalan tadi Ia benar-benar sangat penasaran Wajah pocong itu sama persis Dengan wajah yang sering hadir dalam mimpinya Karena hampir setiap malam Tari bermimpi Dan di dalam mimpinya itu Wajah pocong itulah yang selalu hadir Wajah seorang wanita yang teduh Siapa sebenarnya pocong itu? Kenapa wajahnya terlihat mirip denganku? Lalu kenapa wajah pocong itu tidak menyeramkan? Berbagai pertanyaan hadir di dalam benaknya Tari benar-benar dibuat penasaran oleh sosok pocong itu Saat Budi dan Tari sudah berada di depan kamar rawat Sela Budi mendengar jika istrinya itu sedang berbicara di telepon Tidak tahu dengan siapa Budi mengurungkan niat untuk membuka pintu Ia ingin mendengarkan pembicaraan Marni dengan seseorang lewat telepon Apa? Kamu kecelakaan? Kenapa bisa? Lalu bagaimana dengan rencana kita? Bukankah kamu akan mengantar aku untuk menemui dukun itu? Lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Kaki ku retak Retak? Astaga, itu artinya kamu tidak bisa mengantarku ke dukun itu Marni terlihat marah Saat berbicara di telepon Membuat Budi semakin penasaran Ya sudah, semoga kamu bisa cepat sembuh Agar kamu bisa mengantarku untuk menemui dukun itu secepatnya Marni menutup teleponnya Ah sial, kenapa dia tidak bisa aku andalkan? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi Ia masih saja marah-marah setelah menutup teleponnya Siapa yang kecelakaan Marni? Budi masuk ke dalam dengan tiba-tiba Sehingga membuat Marni terkejut Marni terlonjak kaget saat melihat suaminya Tiba-tiba berada di belakangnya Mas Budi, sejak kapan mas ada di sini? Tanya Marni dengan sangat gugup Ia terlihat salah tingkah Buru-buru ia menyimpan ponselnya ke dalam tas Lalu beranjak dari duduknya Berdiri menghampiri suaminya yang berada di dekat pintu Jawab Marni Dengan siapa kamu berbicara di telepon tadi? Hardy Budi Ia sangat curiga pada istrinya Apa mungkin yang aku lihat tadi itu benar? Kalau yang kecelakaan itu ternyata barok? Batin Budi bertanya-tanya Oh, tadi itu temenku mas? Jawab Marni mencoba tenang Ia tidak mau terlihat gugup lagi di depan suaminya Karena jika terlihat gugup Itu akan membuat Budi semakin curiga kepadanya Budi berjalan mendekat pada Marni Lalu siapa yang kecelakaan tadi? Selain itu, tadi kamu mengatakan kata dukun Untuk apa kamu menemui dukun? Secaranya kemudian Yang kecelakaan itu Anak dari temenku mas Katanya kakinya retak Kalau masalah dukun itu Aku mau cari alternatif lain untuk pengobatan Sela Sepertinya meskipun sudah melakukan operasi Belum juga ada perubahan pada Sela Jawab Marni beralasan Ditolaknya selalu saja ada ide untuk membohongi suaminya Budi tidak mau banyak berdebat dengan istrinya Karena saat ini ia berada di rumah sakit Selain itu, Budi juga menjaga perasaan kedua putrinya Tidak mau bertengkar di depan Sela dan Tari Budi tidak lagi menanggapi perkataan Marni Ia berjalan menghampiri Sela yang sedang tertidur Sedari tadi Tari hanya berdiri di belakang tubuh sang ayah Ia benar-benar takut Jika Marni dan Budi bertengkar di rumah sakit Apalagi jika Marni tahu bahwa dirinya datang bersama ayahnya Selain itu, Tari pun masih memikirkan Apa yang dilihatnya saat ada kecelakaan tadi Loh, Tari? Kamu juga ada di sini sayang? Marni menatap wajah Tari Namun ekspresi wajah dan ucapannya sungguh berlawanan Ketika mulutnya mengeluarkan kata sayang Akan tetapi matanya melotet menatap wajah Tari Iya mah, tadi Tari... Tari aku yang mengajaknya ke sini Kasian kalau di rumah saja Lagian apa salahnya Tari menjenguk kakaknya sendiri yang sedang sakit Budi memotong ucapan Tari Ia tahu Marni pasti akan marah pada Tari Kali ini Budi tidak akan percaya sepenuhnya Kepada ucapan istrinya itu Apalagi setelah ia tahu Jika Marni sering bertemu dengan Barok Ditambah informasi yang dikatakan oleh Marni Sebenarnya banyak yang ingin ia tanyakan pada Marni Namun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk Budi Membahas masalahnya dengan sang istri Ia mencoba menahan emosinya agar tidak meledak Sebisa mungkin Budi sabar demi anak-anaknya Oh tentu dong Mama senang Tari datang untuk menjenguk kak Sela Seru Marni dengan senyum dipaksakan Tangannya merangkul pundak Tari Namun rangkulan itu berubah menjadi cengkraman di telangan Tari Cengkraman yang membuat Tari sedikit meringis Karena kesakitan Kamu memang adik yang baik Tari Pujinya bersandiwara Bagaimana keadaan Sela? Tanya Budi mengalihkan pembicaraan Marni melepaskan tangannya dari lengan Tari Dan berjalan mendekat pada Budi Yang duduk di samping Sela yang sedang tertidur Belum ada perubahan mas Jawab Marni Ekspresi wajahnya berubah menjadi sedih Kata dokter Masa kritisnya belum lewat Budi mengelus lembut kepala Sela Meskipun tidak terlalu dekat Sela tetaplah anaknya dan Budi sangat menyayangi Sela Kamu tidak usah lah Menemui dukun untuk mengobati Sela Aku tidak setuju Ikuti saja perintah dokter yang merawatnya Dokter di rumah sakit ini pasti tahu Mana yang terbaik untuk putri kita Tutur Budi Meskipun sebenarnya ia tidak begitu percaya Dengan ucapan Marni tadi Tapi mas Apa salahnya kita juga mencari solusi ke dukun? Mungkin saja ada makhluk halus yang sedang mengerjai Sela Budi mengerutkan keningnya Makhluk halus? Bukannya kamu paling tidak percaya dengan adanya makhluk halus? Yang ia tahu jika istrinya itu paling tidak percaya dengan keberadaan makhluk halus dan sebangsanya Maka dari itu Budi merasa heran saat Marni percaya jika anaknya itu telah diganggu oleh makhluk halus Marni gelagapan Eh soalnya ada teman yang menyarankan aku untuk berobat ke dukun Awalnya aku juga tidak percaya Tapi apa salahnya jika kita berusaha mas? Siapa tahu setelah ke dukun nanti Sela bisa sembuh Ia terus beralasan untuk menutupi kebohongan yang ia katakan sebelumnya Karena sekali kita berbohong Maka akan ada kebohongan-kebohongan selanjutnya Untuk menutupi kebohongan sebelumnya Budi tersenyum miring menanggapi ucapan istrinya Oh iya mas Kenapa tidak berangkat untuk bekerja? Tumben mas bolos kerja? Tanya Marni mengalihkan pembicaraan Ia tidak mau suaminya itu terus-menerus membahas masalah dukun Karena ia bingung harus beralasan apalagi jika Budi banyak bertanya Aku tidak berangkat kerja gara-gara kamu Marni Saud Budi Ia mencoba menahan amarahnya agar tidak meledak Bisa-bisanya Marni bertanya mengapa suaminya tidak berangkat kerja Marni benar-benar bukan seorang istri yang peka terhadap suaminya Pantas saja Budi selingkuh darinya Budi beranjak dari duduknya Menatap wajah Marni dengan tajam Ikut aku Ada banyak yang ingin aku tanyakan padamu Marni Kemudian Budi menarik tangan Marni dengan sedikit kasar Tari, tolong jaga kakakmu sebentar Ayah akan berbicara dulu dengan mama Ucap Budi pada Tari dan dijawab dengan anggukan oleh Tari Budi kemudian membawa Marni keluar dari kamar rawat sela Dan mencari tempat yang tidak terlalu ramai untuk mereka berbicara Tari sedikit ngeri melihat ayahnya yang sudah terlihat sangat marah pada Marni Meskipun Marni selalu memperlakukan Tari dengan kasar Tari tetap menyimpan rasa empati kepada Marni Wanita yang tak dipikir adalah ibu kandungnya Bagaimana Marni telah membesarkannya hingga ia beranjak dewasa Meskipun tanpa kasih sayang yang utuh Layaknya seorang ibu kandung terhadap anaknya Budi terus menarik tangan Marni untuk mengikuti langkah panjang kakinya Bisa dikatakan ia sedikit menyeretnya Sehingga Marni merasakan sakit di pergelangan tangannya Karena cengkraman tangan besar Budi Ia tidak memperdulikan beberapa pasang mata yang melihatnya Mas, lepaskan! Tanganku sakit! Marni meringis kesakitan Namun rengekannya tidak diperdulikan oleh suaminya Budi terus menarik tangan Marni Sampai ia menemukan tempat yang sepi untuk mereka berbicara Mas! Marni terus memanggil Budi Berharap suaminya itu mau mendengarkannya Jika tidak sedang berada di rumah sakit Saat itu juga Budi bisa saja melepaskan cengkraman tangannya Dari tangan Marni Dan menampar wajah Marni dengan keras Namun Budi masih bisa mengendalikan emosinya Budi segera melepaskan tangan Marni setelah ia benar-benar menemukan tempat yang sepi Oh! Sakit tau mas! Pakek Marni sedikit meninggikan suaranya Pergelangan tangannya merah akibat cengkraman tangan Budi yang sangat kencang Pelankan suaramu Marni Apa kamu tidak sadar kalau kita sedang berada di rumah sakit? Hah? Iya aku tahu Kita sedang berada di rumah sakit Tapi kenapa mas menarik tanganku sangat kencang? Ini sakit mas! Marni tidak mendengarkan tita suaminya Yang menyuruhnya untuk memelankan ucapannya Ia justru berbicara lebih keras dari sebelumnya Istri yang benar-benar sangat keras kepala Budi mengepalkan tangannya Rahangnya mengeras Pertanda ia sedang menahan emosinya Budi kembali mencengkram tangan Marni dengan cukup kencang Bahkan tidak hanya satu Tapi kedua tangannya Melankan suaramu Marni Apa kamu mau? Kita sama-sama malu ah? Hardy Budi dengan suara tertahan Kali ini Budi benar-benar sedang marah Dan itu sangat jarang terjadi padanya Budi tidak pernah marah berlebihan kepada istrinya Apalagi sampai main fisik Jika sudah emosi lebih baik ia pergi meninggalkan rumah Dan akan kembali setelah dirasa emosinya sudah reda Dan dia akan kembali ke rumah dengan pikiran tenang Marni melihat suaminya dengan rasa takut Pasalnya baru kali ini ia melihat suaminya benar-benar marah I-iya mas Maaf Tapi tolong lepaskan tanganku Ini sakit mas Ucap Marni memohon kepada Budi Kemudian Budi melepaskan kedua tangan Marni Di kedua pergelangan tangannya merah Akibat cengkraman tangan Budi yang cukup kuat Marni masih meringis kesakitan Kenapa kamu kasar seperti itu mas? Apa salahku? Secar Marni yang belum juga menyadari apa kesalahannya Kamu tanya apa kesalahanmu Kamu memang tidak punya otak Marni Ia menyugar rambutnya dengan kasar Emosinya sudah berada di ubun-ubun Jelaskan padaku mas Apa salahku sehingga kamu tega membuat tanganku jadi sakit begini Sebelumnya kamu tidak pernah berbuat kasar kepada aku Nah kamu tahu itu Kalau aku tidak pernah menyakiti fisikmu Aku seperti ini semua Karena kamu yang sudah keterlaluan Marni Budi duduk di bangku taman Pandangan matanya lurus ke depan Aku tidak berangkat bekerja itu gara-gara kamu Dan kamu masih bertanya kenapa aku tidak bekerja Lalu kemana kamu semalaman? Kenapa kamu meninggalkan Sela sendirian? Aku pulang ke rumah mas Tadi malam aku sedang tidak enak badan Jadi ingin pulang sebentar untuk beristirahat Karena semenjak Sela di rumah sakit Sepertinya aku kurang tidur mas Jadi aku memutuskan untuk pulang sebentar ke rumah Niatnya pulang ke rumah juga Untuk mengambil baju ganti dan makanan untukmu Bukankah mas suka mencari makanan kalau malam? Waktu aku mau kembali ke rumah sakit Tiba-tiba hujan besar Dan mas pasti tahu itu Tidak ada kendaraan yang lewat Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke sini esok pagi Jawab Marni dengan santainya Karena ia telah mempersiapkan jawaban ini Jika Budi bertanya kepadanya Budi justru tertawa mendengar penjelasan dari Marni Memangnya aku ini bodoh Bisa kamu bohongi begitu saja Marni Lalu kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Kemana ponselmu? Aku tidak berbohong mas Kalau mas tidak percaya Mas boleh bertanya pada Tari Masalah ponsel Ponselku mati dan aku lupa untuk mengisi daya Karena aku kecapean dan langsung tertidur Marni berpikir jika Tari tidak akan mengadu pada Budi Ada hubungan apa kamu dengan laki-laki itu Marni Marni menautkan kedua alisnya Laki-laki siapa yang kamu maksud mas? Aku tidak mengerti Ia menatap wajah Budi Pura-pura tidak mengerti dengan apa yang suaminya katakan Jangan pura-pura bodoh Marni Katakan padaku Ada hubungan apa kamu dengan laki-laki yang bernama Barok itu? Tanya Budi Nada suaranya terdengar pelan Namun sangat membuat Marni ketakutan Barok? Marni justru tertawa mendengar pertanyaan Budi yang memang tidak lucu Ia menutupi rasa gugup dengan tertawa Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki itu mas Jangan ngaco kamu mas Sedikitpun aku tidak pernah berpikir untuk berselingkuh darimu Kamu tahu itu? Aku sangat mencintai kamu Tidak mungkin aku berhianat di belakangmu Perkataan Marni memang masuk akal Ia tidak pernah sedikitpun berpikiran untuk menghianati suaminya Karena memang ia sangat mencintainya Akan tetapi karena cinta butanya itu Yang membuat mata hatinya ikut buta Ia rela menjadi seorang pembunuh demi laki-laki yang ia cintai Bahkan ia rela menyerahkan tubuhnya pada laki-laki lain Itu semua ia lakukan demi cintanya pada Budi Namun apapun alasannya Perbuatan Marni sangatlah salah Ia benar-benar telah dibutakan oleh cinta Malam tadi kamu tidak pulang ke rumah Marni Karena semalaman aku mencarimu ke rumah Dan aku tidak melihatmu ada di rumah Aku kembali ke rumah sakit Karena aku tidak mungkin meninggalkan salah sendirian di sini Jadi kamu tidak bisa mengelaknya lagi Marni Budi terpaksa berbohong Ia tidak mungkin mengatakan pada Marni bahwa Ia sebenarnya tahu dari Tari Tarilah yang menceritakan semuanya kepada Budi Karena jika ia mengatakan pada Marni Bahwa Tarilah yang mengatakan semuanya Ia takut Marni pasti akan marah pada Tari Budi mulai membuka matanya Ia baru menyadari jika Marni tidak pernah memperlakukan Tari Seperti anak kandungnya sendiri Dulu Budi selalu menelan mentah-mentah apa yang diadukan Marni Kepadanya tentang Tari Dan ia langsung percaya begitu saja kepada istrinya itu Setelah Tari banyak bercerita kepadanya saat di rumah tadi Membuat Budi semakin sadar Bahwa Marni bukanlah ibu yang baik bagi Tari Dan mulai saat ini Budi semakin tidak percaya dengan istrinya Setelah beberapa kali ia melihat ada keganjilan pada perilaku Marni Apalagi saat ia memergoki barok yang sedang menemani Marni di rumah sakit Mas Aku ada di rumah Mungkin aku sedang berada di kamar mandi Marni terus berusaha menutupi kebohongannya Lalu baju siapa yang kamu pakai pagi tadi Saat kamu pulang ke rumah Marni Baju? Baju apa yang kamu maksud mas? Aku tidak pernah memakai baju siapapun Selain baju aku sendiri Kamu mulai ngaco mas Aku tahu Pasti Tari yang mengadukan semua ini kepadamu kan mas? Jadi benar Semalaman kamu tidak pulang ke rumah dan datang ke rumah pagi tadi Dengan memakai pakaian laki-laki Budi menatap mata Marni dengan lekat Mata tajamnya mampu membuat Marni mati kutu Tapi ia terus beralasan dan tidak mau mengakui Apa yang telah Budi tuduhkan kepadanya Tidak mas Itu semua tidak benar Jawab Marni dengan tegas Kurang ajar kamu Tari Berani-beraninya kamu mengadu kepada ayahmu Awas saja kamu Tari Marni membatin Tidak usah kamu menyalahkan Tari Marni Dia tidak tahu apa-apa Aku tahu karena aku yang mengikutimu Sekali lagi aku bertanya kepadamu Marni Ada hubungan apa kamu dengan pereman itu ah? Aku sudah menjawabnya mas Aku dan Barok itu tidak ada hubungan apa-apa Jangan mengelak lagi Marni Baju siapa yang kamu pakai tadi ah? Kali ini ia benar-benar tidak bisa menahan emosinya Beruntungnya suasana di rumah sakit itu sedang sepi Jadi tidak ada yang melihat pertengkaran mereka berdua Mas sakit lepaskan Marni memberontak Berusaha melepaskan kedua tangan Budi dari bahunya Ayah, Kak Sela ya Tiba-tiba Tari datang dengan berlari-lari menghampiri Marni dan Budi Tari tergoboh-goboh berlari mencari ayahnya dan juga ibu tirinya Ayah, Kak Sela ya Teriak Tari setelah ia melihat ayahnya dan juga Marni sedang duduk di taman Sontak Budi dan Marni langsung menolak ke arah sumber suara Kenapa Kak Sela Tari? Sela? Apa yang terjadi dengan Sela? Kak Sela, Kak Sela kejang-kejang mah ya Jawab Tari dengan nafas tersegal-segal Ayo, kita ke sana sekarang juga Mereka bertiga berlari menuju kamar rawat Sela Sela? Marni langsung menghampiri Sela Sementara Budi dan Tari di belakangnya Di dalam sudah ada dokter dan perawat yang sedang memeriksa Bagaimana dengan anak saya, dok? Tanya Budi pada seorang dokter muda yang memeriksa keadaan Sela Di samping dokter tersebut ada satu orang perawat Tadi demamnya sangat tinggi Anak bapak sampai mengigau Sepertinya anak bapak ini mengalami trauma yang sangat hebat Sampai terbawa-bawa terus ke dalam tidurnya Tutur dokter itu menjelaskan Budi menautkan kedua alisnya Trauma? Trauma bagaimana maksudnya dokter? Mungkin anak bapak mengalami kejadian yang membuatnya ketakutan Untuk lebih jelasnya lagi Nanti jika pasien sudah bisa dikatakan sembuh Lebih baik konsultasi dengan psikolog Saran dokter yang membuat Budi dan Marni mengerutkan keningnya Psikolog? Saran Budi dan Marni berbarengan Tapi anak saya gak gila kan dok? Tanya Marni yang sangat khawatir dengan keadaan putri kesayangannya Yang selalu ia bangga-banggakan Dokter muda itu tertawa renyah Tidak ibu Hanya untuk konsultasi saja Apa yang membuat pasien trauma? Syukurlah kalau begitu Kalau begitu saya permisi dulu pak Bu Tolong diperhatikan pasiennya Baik terima kasih dok Dokter itu kemudian berjalan keluar dan diikuti oleh perawat Marni duduk di kursi samping tempat tidur Stella Tangannya mengelus lembut kepala anak perempuannya Marni Sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Stella? Mengapa dokter tadi mengatakan jika Stella trauma? Secar Budi yang masih kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh dokter Aku tidak tahu mas Tidak tahu bagaimana Bukankah kamu setiap hari bersamanya? Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui Apa saja yang dialami oleh anakmu Stella? Selama ini Stella terlihat baik-baik saja Tidak ada yang aneh mas Aku juga bingung Bagaimana bisa dokter tadi mengatakan Hal itu tentang Stella? Mungkin dokter itu salah Marni bingung apa yang harus ia katakan kepada suaminya Karena dirinya tidak mungkin mengatakan Jika sebenarnya Stella diganggu oleh pocong Ia tidak mau mengambil resiko Suaminya itu pasti akan terus bertanya Tidak mungkin jika dokter itu salah diagnosa Marni Budi terus menekan istrinya Bisa saja mas Apa mas tidak lihat Kalau dokter itu masih muda Mungkin saja dia baru diangkat jadi dokter Dan belum paham dengan keadaan pasien yang ia periksa Marni terus beralasan Sudahlah Marni Aku tidak bisa lagi percaya kepadamu Budi menyerah Tidak mau melanjutkan perdebatan dengan istrinya Ia memilih pergi keluar untuk mencari udara segar Dan sedikit menenangkan pikirannya Mau kemana kamu mas? Tanya Marni dengan sedikit berteriak Melihat suaminya berjalan keluar Budi tidak memperdulikan teriakan istrinya Ia terus melangkahkan kakinya keluar dari ruangan tersebut Setelah Budi menghilang di balik pintu Tiba-tiba Sela mengigau lagi Ibuku bukan seorang pembunuh Sela terus mengigau mengatakan Jika ibunya bukanlah seorang pembunuh Keringat membahasai wajah Sela Ia terus menggelengkan kepalanya Sela sayang Sadar nak Ini mama sayang Marni menepuk-nepuk pelan baby Sela Tari terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sela Ia lalu mendekati Marni Mah Apa yang terjadi pada Kak Sela? Kenapa Kak Sela berkata seperti itu? Diam kamu Anak kurang ajar Semua ini gara-gara kamu Nyalah kamu dari sini sekarang juga Hardik Marni tidak bisa menahan emosinya lagi Saat ia melihat wajah Tari yang hampir 100% Mirip dengan ibu kandungnya itu Tapi mah Gak usah banyak bicara kamu Tari Semua ini gara-gara ibumu Pergi Marni langsung menarik tangan Tari keluar ruangan Dan mendorong tubuh Tari hingga ia terjatuh ke lantai Marni tidak memperdulikan tatapan orang-orang yang melihatnya Setelah itu Marni langsung menutup pintu Dengan cukup keras Ia kembali melihat keadaan putri kesayangannya Sela masih mengigau mengatakan hal yang sama seperti tadi Untung saja Sela mengigau saat Mas Budi sudah keluar Jadi dia tidak mengetahuinya Jika sampai Mas Budi mendengar apa yang dikatakan oleh Sela Mati aku Apa yang harus aku jelaskan kepada Mas Budi Sedangkan Mas Budi sepertinya Sudah mulai curiga kepadaku juga Barok Aku harus menjaga jarak dengan Barok dulu Aku tidak mau Mas Budi salah paham lagi Untuk saat ini Aku harus mengambil kembali hati Mas Budi Agar dia bisa percaya lagi padaku Sementara itu saat Tari terjatuh Karena didorong oleh Marni Seorang dokter yang memeriksa Sela tadi Kebetulan sedang lewat Dan langsung membantu Tari untuk berdiri Kamu tidak apa-apa Tidak apa-apa dok Terima kasih Kalau boleh tahu kenapa tadi wanita itu mendorongmu seperti itu Tanya dokter yang bernama Ilham tersebut kepada Tari Gak apa-apa dok Mungkin karena aku yang salah tadi Sekali lagi terima kasih sudah menolongku Tari menunduk Kalau ada apa-apa cerita saja Mungkin saya bisa membantunya Tari mendongak menatap wajah tampan dokter muda yang ada di hadapannya Tidak Terima kasih dok Ia melangkahkan kakinya Berniat untuk meninggalkan dokter itu Namun langkah kakinya tertahan saat ada tangan yang menahannya Tidak usah takut Perkenalkan Saya Ilham Dokter muda itu mengulurkan tangannya mengajak Tari untuk berkenalan Tari menatap wajah dokter Ilham yang terlihat sangat tampan Dengan ragu ia menjabat tangan dokter yang memeriksa kakaknya itu Tari Kamu tidak usah terlihat takut seperti itu Tari Aku bukan orang jahat Dokter Ilham tertawarnya melihat ekspresi wajah Tari yang terlihat ketakutan Tari tersenyum Ia tidak tahu harus berkata apa lagi Perkenalan mereka berlanjut Dokter Ilham mengajak Tari untuk berbincang di taman Dari awal dokter Ilham sudah tertarik kepada Tari Dokter Ilham mendengar Sela mengigau saat ia memeriksanya Dari situ dokter Ilham mulai penasaran Dan ia ingin mengetahuinya lebih lanjut dengan cara mengajak Tari berkenalan Selain alasan itu sepertinya dokter Ilham memang tertarik dengan Tari Dokter Untuk apa dokter mengajak saya ke taman ini Tanya Tari bingung Saat ini mereka berdua sedang duduk di kursi taman yang berada di rumah sakit Gak apa-apa Aku cuma mau kenal saja sama kamu Oh iya Sepertinya kamu tidak usah panggil aku dengan sebutan dokter Panggil saja nama aku Kelihatannya lebih akrab Tari menggelengkan kepalanya Enggak dok Enggak enak didengarnya Lagian kita juga baru kenal Baiklah Nanti juga kamu terbiasa Oh iya Pasien yang aku periksa tadi itu siapanya kamu Oh itu kakaknya Tari Kakak kandung Dokter Ilham menatap wajah Tari dengan sangat serius Tari mengerutkan keningnya Jelas kakak kandung dong Kenapa dokter Ilham bertanya seperti itu Oh tidak apa-apa Jawab dokter Ilham Pandangannya kembali lurus ke depan Sepertinya kakakmu itu diganggu oleh makhluk halus Makhluk halus Tapi bagaimana dokter Ilham bisa tahu itu Lagi-lagi ucapan dokter Ilham membuat Tari mengerutkan keningnya Saya tahu itu Saya bisa merasakannya Selain itu tadi aku mendengar jika kakakmu itu Mengigau dan mengatakan bahwa ibunya bukanlah seorang pembunuh Aku rasa itulah yang membuat pasien mengalami trauma Tutur dokter Ilham menjelaskan Dan aku rasa sosok makhluk yang sering mengganggu pasien itu selalu ada di dekatmu Ibunya kemudian yang membuat Tari langsung menolek ke sekelilingnya Maksud dokter Ilham? Seketika bulu kuduk meremang Ya sosok itu berupa pocong Tapi tidak seram Ia selalu ada bersamamu dan melindungimu Saud dokter Ilham Matanya menatap lurus ke belakang punggung Tari Jangan bercanda dok Nggak lucu Tari tertawarannya Menutupi rasa takutnya Aku sedang tidak bercanda Tari Aku serius Seru dokter Ilham Kamu ini hanya seorang dokter Jadi tidak mungkin kamu bisa mengetahui tentang mahluk gaib Tari tetap tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh orang yang baru ia kenal Ia tidak mungkin percaya begitu saja pada orang yang baru dikenalnya Sekalipun dia adalah seorang dokter Jika yang dibahasnya tentang masalah medis Mungkin Tari bisa mempercayainya Aku ini seorang indigo Tari Bisa melihat dan merasakan kehadiran mahluk halus Dan aku pikir sosok pocong itu adalah Sosok yang paling dekat di dalam hidupmu Dokter Ilham mencoba untuk meyakinkan Tari Meskipun ia tahu Tidak semudah itu Tari akan percaya kepadanya Dokter Ilham seorang indigo Ya Dokter Ilham menganggukan kepalanya Kamu tidak percaya Tari mengedikan bahunya Entahlah Tapi jika benar untuk apa dokter Ilham Membuang-buang waktu berbicara denganku Apakah dokter Ilham tidak ada kesibukan lainnya Tari merasa curiga pada dokter Ilham Seorang dokter rumah sakit besar Mau meluangkan waktunya berbicara dengan orang yang belum dikenalnya Biasanya seorang dokter jika sedang berada di rumah sakit akan sibuk Setelah selesai jam prakteknya di rumah sakit Biasanya seorang dokter akan segera pergi dan melanjutkan prakteknya di tempat lain Alih-alih menjawab pertanyaan Tari Dokter Ilham justru tertawa Kenapa dokter Ilham tertawa? Apakah ada yang lucu dari pertanyaan saya? Tanya Tari lagi Sepertinya kamu ini sangat pintar Tari Tapi bagus Aku memang tidak ada kesibukan yang lain Untuk datang ke rumah sakit ini pun Aku terpaksa Dokter Ilham menjelaskan siapa dirinya sebenarnya kepada Tari Ia menceritakan jika dirinya sebenarnya terpaksa menjadi seorang dokter Karena tuntunan ayahnya Sebenarnya Ilham tidak ingin menjadi seorang dokter Ia lebih suka menjadi seorang pelukis Darah seni yang mengalir dari kakeknya yang telah lama meninggal Namun ayahnya tidak menyetujui Jika anak lelaki satu-satunya hanya menjadi seorang pelukis Rumah sakit tempat di mana ia bekerja sekarang adalah milik keluarga besar dari ayahnya Dengan terpaksa demi kebahagiaan sang ayah Akhirnya Ilham menuruti keinginan ayahnya untuk menjadi seorang dokter Usia Ilham tidak terlalu jauh dengan Tari Jiwa mudanya masih ada Ilham memiliki indra ke-6 yang diturunkan dari almarhum kakeknya yang sudah meninggal Ilham bisa melihat bahkan merasakan sosok makhluk halus yang berada di sekitarnya Termasuk sosok pocong yang selalu mengikuti kemanapun Tari pergi Apa sekarang kamu percaya dengan apa yang aku katakan padamu tadi? Tanya Ilham kepada Tari Ia hanya ingin membantu gadis baik seperti Tari Apalagi saat ia melihat Tari diberlakukan kasar oleh seorang wanita Apakah aku harus mempercayai orang yang baru aku kenal? Tari justru malah balik bertanya kepada laki-laki yang ada di hadapannya Lalu apa tujuan dokter Ilham mengatakan semua ini kepada aku? Bukankah kita tidak saling kenal? Tari memberondong banyak pertanyaan kepada Ilham Ia hanya berhati-hati pada orang yang baru dikenalnya Lagi-lagi dokter Ilham tertawa mendapatkan banyak pertanyaan dari Tari Aku tidak memaksamu untuk percaya kepada aku Tari Setidaknya aku sudah mengatakan yang sebenarnya Aku hanya ingin menolongmu saja Sepertinya ibumu itu punya niat jahat kepadamu Kamu harus berhati-hati Ibuku orang baik dokter Jadi dokter Ilham tidak pantas mengatakan itu tentang ibuku Tari masih saja menutupi kelakuan Marni Ia tetap membela Marni Jika ibumu itu orang baik Tidak mungkin dia memperlakukanmu dengan kasar seperti tadi Aku melihatnya dengan jelas Kamu ditarik kemudian tubuhmu didorong hingga terjatuh ke lantai Kamu tidak perlu menutupi semua perlakuan ibumu itu Itu pun jika kamu ingin terus-menerus disiksa oleh ibumu Tari mengerutkan keningnya Bagaimana mungkin dokter Ilham tahu jika mama Marni sering menyiksaku Apa benar? Apa yang dikatakannya tadi? Bahwa dia adalah seorang indigo Tapi kenapa dia mau menolongku? Tari terus bertanya-tanya di dalam hatinya Eh, kenapa kamu bengong Tari? Aku tidak memaksamu untuk percaya kepada aku secepat ini Lambat laun kamu pasti akan percaya kepada aku Kalau kamu ingin tahu bagaimana wajah sosok pocong yang selalu ada di dekatmu Kapan-kapan aku akan melukiskannya untukmu Kamu pasti akan terkejut melihatnya Dokter Ilham beranjak dari duduknya Aku ada urusan sebentar Nanti kita pasti bertemu lagi Tapi aku tidak setiap hari berada di rumah sakit ini Jadi kamu tidak usah mencariku Biar aku saja yang akan menemuimu Tanpa menunggu jawaban dari Tari Ia melangkahkan kakinya Dan pergi meninggalkan Tari seorang diri Yang terlihat masih bingung Dokter yang aneh Siapa sebenarnya dokter Ilham itu? Apa benar dia seorang indigo? Ah, bertemu dengannya membuat kepalaku semakin pusing saja Lebih baik sekarang aku pulang Tari beranjak dari duduknya Pergi meninggalkan rumah sakit Tari tidak menyadari jika sedari tadi Marni menguping pembicaraan antara dokter Ilham dengan Tari Sebenarnya dokter Ilham mengetahui Jika ada orang yang menguping pembicaraannya dengan Tari Karena itu dokter Ilham buru-buru pergi Ia tahu jika Marni adalah orang yang sangat berbahaya Entah mengapa dirinya sangat ingin membantu Tari Kurang hajar Siapa sebenarnya dokter Ilham itu? Bisa-bisa hanya dia meracuni pikiran Tari Untuk berhati-hati dengan aku Aku harus menyelidiki siapa sebenarnya dokter Ilham itu Dan aku harus memberi hati Tari Untuk tidak dekat-dekat dengan dokter Ilham Marni berbicara pada dirinya sendiri Ia menatap punggung Tari yang semakin menjauh meninggalkan rumah sakit Namun ia melihat sosok Ningsi berada di belakang tubuh Tari Tidak sebagai pocong Tapi seperti manusia biasa Berjalan persis di belakang tubuh Tari Dan menolai menatap Marni Dengan tersenyum menyeringai Ningsi Begik Marni Marni menggeleng-gelengkan kepalanya Matanya mengerja beberapa kali Memastikan jika penglihatannya tidak salah Mungkin itu hanya orang yang mirip dengan wanita jalang itu sahaja Marni mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri Kemudian ia berjalan kembali menuju kamar Dimana Sela dirawat Sementara itu Tari berjalan meninggalkan rumah sakit Hari sudah beranjak malam Tari menunggu angkutan umum untuk pulang ke rumah Namun angkutan umum tersebut tidak kunjung datang Dengan terpaksa Tari berjalan Berharap akan ada angkutan umum yang lewat 15 menit berlalu Angkutan umum yang ia tunggu tidak juga datang Namun tiba-tiba ada motor yang berhenti tepat di depannya Dia adalah dokter ilham Tari mau pulang Tanya dokter ilham Ia membuka kaca helmnya Tari menyipitkan matanya Dokter ilham Iya aku mau pulang Jawabnya kemudian Ayo naik Aku akan mengantarmu Ujar dokter ilham Sembari memberi isarat dengan kepalanya Agar Tari naik ke atas motornya Tidak Terima kasih Aku akan menunggu angkut saja Sudah malam Tidak akan ada angkut yang lewat Di jam segini Ayo naiklah Kamu tidak perlu takut padaku Aku ini orang baik Dokter ilham seperti tahu Apa yang ada di dalam pikiran Tari Tapi aku Aku akan mengantarmu sampai rumah dengan selamat Tari Kamu tidak perlu khawatir Naiklah Lagi dokter ilham menyuruh Tari Untuk naik ke atas motornya Kemudian menganggukan kepalanya Sorot matanya menandakan jika dia adalah laki-laki baik Awalnya Tari ragu untuk menerima tawaran dokter ilham Ia takut jika laki-laki itu memiliki niat jahat kepadanya Namun terlihat dari sorot matanya jika dokter ilham adalah laki-laki baik Tidak ada pilihan lain Akhirnya Tari naik ke atas motor spot milik dokter ilham Tari duduk dengan menjaga jarak Dokter ilham melajukan motornya membelah jalanan dengan kecepatan sedang Malam itu cuaca sedang tidak bagus Angin malam terasa sangat dingin Hingga menusuk tubuh Tari yang hanya memakai kaos pendek Hujan siang tadi meninggalkan genangan-genangan air Menutupi jalanan yang berlubang Sehingga membuat dokter ilham lebih hati-hati dalam mengendarai motornya Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!